Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Freddy, yang dirilis pada tahun 2022. Mengisahkan seorang sad boy yang berprofesi sebagai dokter gigi, yang dimana dirinya berjuang untuk mencari cinta, tapi dia selalu gagal dan hal ini membuatnya frustasi, yang kemudian melakukan aksi balas dendam karena dirinya selalu diremehkan dan diperlakukan tidak baik. Oke, lantas seperti apa kisah lengkapnya nih? Ya, daripada kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Freddy Ginwala, seorang pria tampan yang sedang menunggu seorang wanita yang dikenalnya melalui aplikasi kencan. Meskipun penampilannya menarik, Freddy ternyata memiliki kepribadian pemalu dan sangat introvert, Hal ini membuatnya merasa canggung dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama saat harus berhadapan dengan wanita-wanita yang ia temui melalui aplikasi kencan. Terlepas dari sifat pemalunya, Freddy sebenarnya sosok yang romantis. Untuk pertemuan kali ini, dia sudah menyiapkan baket bunga untuk diberikan kepada wanita tersebut. Namun sayangnya, pertemuan ini menjadi yang pertama sekaligus terakhir. Awalnya, wanita ini merasa nyaman berada di dekat Freddy. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa risih dengan tingkah laku Freddy yang terkesan aneh dan sedikit menakutkan. Karena sangat gugup, Freddy tidak mampu menatap wajah wanita itu secara langsung. Sebaliknya, tatapannya malah sering tertuju ke arah yang tidak seharusnya, yakni belahan dada si wanita. Perilaku ini membuat suasana semakin canggung, dan akhirnya pertemuan mereka berakhir dengan kesan yang buruk. Freddy pun kembali mengalami kegagalan, dan ini bukan pertama kalinya. Selama lima tahun terakhir, dia telah berusaha keras untuk menemukan pasangan. Namun sayangnya, semua usaha tersebut selalu berakhir dengan kegagalan. Freddy merasa sangat frustasi. Terutama karena ia tak pernah mengerti mengapa dirinya selalu ditolak. Setelah kegagalan itu, Freddy kembali ke rumah. Di dalam rumah, dia menghabiskan waktu dengan hobi favoritnya, yaitu merangkai pesawat mainan. Di sisi lain, Freddy juga memiliki kura-kura peliharaan yang bernama Hardy, yang sudah dianggapnya seperti sahabat sejati. Hardy sering menemani Freddy ketika dia sedang merangkai pesawat, dan kehadirannya memberikan sedikit hiburan bagi Freddy di tengah kesendiriannya. Tak lama kemudian, telpon berdering. Ternyata, panggilan itu berasal dari bibinya yang bernama Persis, yang sudah lama menjadi ibu angkatnya. Setelah tragedi kelam yang menimpa Freddy di masa kecil, Persis mengambil alih tanggung jawab untuk merawatnya. Tragedi ini melibatkan kematian ibunya yang dibunuh oleh ayahnya sendiri, yang kemudian juga bunuh diri setelah melakukan aksi itu. Kejadian mengerikan ini menjadi bagian kelam dari masa lalu Freddy, dan membentuk kepribadiannya yang tertutup dan penuh luka emosional. Keesokan harinya, Freddy kembali ke rutinitasnya sebagai seorang dokter gigi. Setelah seharian bekerja, seperti biasa, Freddy menghabiskan waktunya di rumah dengan merangkai pesawat mainan. Tiba-tiba, ada panggilan telpon dari nomor yang tidak dikenal. Penelpon itu ternyata seorang wanita dari aplikasi kencan yang sama. Mereka berbicara dan memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe yang sering dikunjungi oleh Freddy. Pada hari pertemuan, Freddy tiba di kafe lebih awal dengan penuh harapan bahwa kali ini kencannya akan berjalan dengan lancar. Dia bahkan sudah mempersiapkan kata-kata yang akan diucapkan agar tidak terlihat canggung. Namun yang terjadi justru sebaliknya, wanita itu tidak pernah muncul. Freddy pun akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dipermainkan. Sementara itu di dapur kafe, seorang koki yang kebetulan melihat Freddy merasa tertarik dan memutuskan untuk diam-diam mengambil fotonya. Sebelum meninggalkan kafe, Freddy sempat mendengar beberapa anak muda yang sedang mengejeknya. Ternyata, prank yang dialaminya tadi dilakukan oleh sepasang kekasih yang merasa terganggu karena Freddy memperhatikan mereka saat sedang bermesraan. Freddy merasa sangat terluka dan sakit hati. Bukan hanya karena dia kembali gagal dalam mencari cinta, tapi juga karena perlakuan orang-orang di sekitarnya yang selalu meremehkannya dan memperlakukannya dengan buruk. Kegagalan demi kegagalan ini semakin membebani emosinya, membuatnya semakin terpuruk dalam kesepian dan rasa tidak berharga. Keesokan harinya, Freddy menghadiri sebuah pesta pernikahan. Dia duduk bersama seorang ibu tua yang tiba-tiba melontarkan komentar monohok tentang dirinya. Ibu itu menuduh Freddy sebagai seorang gay karena dia belum pernah terlihat berpacaran. Menurut ibu itu, Freddy harus mulai mencari pacar di acara pernikahan ini. Tak lama setelah itu, Freddy bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Kainas. Kainas tersenyum manis ke arah Freddy dan si ibu langsung berpikir bahwa Kainas ini tertarik padanya. Karena hal itu, ibu itu menyuruh Freddy untuk mendekati dan berkenalan dengan Kainas. Namun, ketika Freddy hendak mendekati Kainas, tiba-tiba dia malah dipukul oleh seorang pria yang ternyata adalah suami Kainas. Pria itu kemudian membawa Kainas pergi dari acara pernikahan. Meski insiden itu terjadi begitu cepat, Freddy tidak bisa menghilangkan bayangan Kainas dari pikirannya. Bahkan, dia sampai memimpikan Kainas saat tidur malam itu. Keesokan harinya, Freddy kembali bekerja di klinik giginya seperti biasa. Namun, dia terkejut ketika bertemu dengan Kainas lagi. Kali ini sebagai pasien di tempat prakteknya. Kainas datang untuk mencabut gigi bungsunya tanpa tahu bahwa Freddy ini adalah dokter gigi di klinik itu. Saat pemeriksaan berlangsung, Kainas meminta maaf atas perilaku suaminya yang terlalu posesif. Dalam momen ini, Kainas tidak sengaja melihat foto mendiang ibu Freddy di klinik. Kainas tampaknya mengenal ibu Freddy sebagai seorang musisi hebat. Dan dia mengaku sangat terinspirasi oleh musik yang pernah dimainkan ibu Freddy. Keesokan harinya, Kainas kembali ke klinik untuk melanjutkan proses pencabutan giginya. Kali ini, dia datang tanpa suami yang bernama Rustam. Saat sedang dibius untuk pencabutan gigi, Freddy tiba-tiba menyatakan cinta kepada Kainas. Namun, Kainas tidak menyadari hal itu karena dirinya dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat pengaruh bius. Setelah proses pencabutan gigi selesai, Freddy menawarkan diri untuk mengantar Kainas pulang. Tetapi Kainas menolaknya dengan sopan. Sesampainya di rumah, Kainas disambut oleh Rustam yang sudah menunggunya dengan wajah marah. Rustam yang dikenal sebagai pria temperamental menuduh Kainas mengabaikan tanggung jawab sebagai istri dan segera mulai menyiksa Kainas. Tidak jauh dari rumah mereka, Freddy ternyata sedang duduk di dalam mobil yang diparkir di luar rumah Kainas. Dia melihat kejadian itu dari kejauhan, merasa marah dan hampir saja turun untuk membantu Kainas. Namun, pada akhirnya, Freddy menyadari bahwa dia tidak seharusnya berada di situ. Dan dengan cepat, dia melajukan mobilnya pulang ke rumah dengan perasaan gelisah dan cemas. Pada malam hari, Freddy dilanda kegelisahan yang membuatnya mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, tragedi mengerikan yang menjadi sumber traumanya kembali muncul, yaitu kenangan saat ayahnya dengan kejam menghabisi ibunya, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Mimpi itu membuat Freddy merasa semakin tertekan. Lalu keesokan harinya, Freddy gelisah menunggu kedatangan Kainas. Namun sepertinya, Kainas tidak kunjung datang ke klinik. Karena khawatir, Freddy memutuskan untuk menghubungi Kainas, beralasan bahwa ia perlu melakukan pemeriksaan lanjutan pasca operasi gigi. Dengan suara sopan, Kainas menjawab bahwa ia tidak bisa datang karena takut suaminya akan marah. Freddy mencoba meyakinkannya untuk bertemu, dan akhirnya, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah taman. Ketika mereka bertemu, Freddy melihat bahwa Kainas tampak memprihatinkan dengan luka lebam di pipinya, bukti bahwa dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Freddy merasa tidak tega melihat Kainas dalam kondisi tersebut, lalu berusaha menghiburnya dengan memberikan es krim. Dalam percakapan itu, Kainas bercerita bahwa suaminya tidak suka jika dia bertemu dengan teman-temannya, dan sering menyiksanya karena hal tersebut. Lebih parah lagi, suaminya adalah pemilik restoran Blue Cafe, tempat di mana Freddy sering mengadakan kencan sebelumnya. Freddy yang mendengarnya langsung berjanji bahwa dia tidak akan pernah datang ke restoran itu lagi. Kemudian pada malam harinya, Freddy memutuskan untuk pergi ke rumah Kainas, setelah melihat suaminya keluar rumah. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menelpon Kainas, mengatakan bahwa dia ingin bertemu untuk memberikan hadiah. Lalu di keesokan hari, mereka pergi bersama, dan Freddy memberikan Kainas sebuah buku tentang cara menyembuhkan jiwa yang terluka. Hubungan mereka pun semakin dekat setelah pertemuan tersebut. Freddy bahkan dengan penuh percaya diri, memberitahu bibinya bahwa dia akan segera menikahi Kainas. Pada suatu hari, Freddy mengajak Kainas ke rumahnya. Di sana, Freddy memperkenalkan Kainas kepada kura-kura peliharaannya Hardy, yang sudah dianggapnya seperti sahabat sejati. Kedekatan mereka semakin erat, karena suami Kainas sedang berada di luar kota, membuat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Pada suatu kesempatan, mereka berdua pergi makan malam di restoran mewah. Saat itu, Kainas berbicara tentang impiannya untuk memiliki restoran mewah sendiri, seperti restoran tempat mereka makan malam saat ini. Setelahnya, mereka juga pergi menonton film di bioskop. Di sana, untuk pertama kalinya, Freddy memberanikan diri untuk menggenggam tangan Kainas. Melihat respon positif dari Kainas yang tidak keberatan, Freddy semakin berani. Dia pun mencoba mencium Kainas dan mengejutkannya. Kainas menyambut ciuman itu dengan hangat. Mereka berciuman di tengah-tengah pemutaran film, seolah-olah dunia di sekitar mereka tidak ada. Namun, setelah momen indah itu, Freddy merasa frustasi, karena Kainas tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Kekhawatiran Freddy semakin memuncap, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah Kainas. Saat tiba di sana, Freddy sangat terkejut melihat kondisi Kainas yang sangat memprihatinkan. Wajahnya dipenuhi luka memar dan lebam. Jelas terlihat bahwa dia kembali menjadi korban KDRT oleh suaminya yang kejam. Pada saat itu, Freddy yang sudah semakin tergila-gila pada Kainas, memberanikan diri untuk melamarnya. Namun, Kainas dengan berat hati menolak karena statusnya yang masih sebagai istri Rustam. Meski demikian, hubungan mereka tetap berlanjut. Dan pada hari lain, mereka kembali bertemu. Kali ini, Freddy mengusulkan sebuah ide jahat, yaitu membunuh Rustam, suami Kainas, agar mereka bisa hidup bersama tanpa halangan. Freddy bahkan berjanji bahwa dia akan membuat Kainas bahagia dan memperlakukannya jauh lebih baik daripada Rustam. Awalnya, Kainas merasa ragu dan menolak rencana kejam itu. Namun, setelah terus-menerus mengalami kekerasan dari Rustam, Kainas akhirnya menyerah dan setuju untuk ikut serta dalam rencana pembunuhan tersebut. Mereka sepakat untuk mengakhiri hidup Rustam. Dan Freddy menyarankan agar mereka menjaga jarak dan tidak berkomunikasi sementara waktu demi memastikan Kainas tidak terlibat dalam kasus pembunuhan yang akan terjadi. Setelah memastikan waktu dan kondisi yang tepat, Freddy mulai melaksanakan aksinya. Suatu hari, ketika Rustam keluar dari rumahnya, Freddy segera mengikuti dengan mobil. Tanpa membuang waktu, Freddy mempercepat mobilnya dan menabrak Rustam dengan keras. Tak berhenti di situ, Freddy kembali melindas tubuh Rustam yang sudah terkapar di jalan, memastikan bahwa Rustam tewas di tempat. Setelah menghabisi Rustam, Freddy segera melarikan diri dan pergi ke rumahnya yang berada di daerah terpencil. Ketika tiba di rumah, dia disambut oleh Ramu, seorang pria paruh baya yang telah bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Freddy selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, Freddy memanggil montir untuk memperbaiki bemper mobilnya yang rusak akibat insiden tersebut. Sebagai alibi, Freddy mengatakan bahwa dia menabrak seekor anjing dan itulah alasan ada bercak darah yang menempel di mobilnya. Dua hari setelah mobilnya diperbaiki, Freddy merasa yakin bahwa situasinya sudah aman dan memutuskan untuk kembali ke kota. Dia segera menemui Kainas, Tetapi di sisi lain, kasus kematian Rustam telah menjadi perhatian pihak kepolisian. Polisi mulai menyelidiki tabrak lari yang menewaskan Rustam. Meskipun mereka belum menemukan tersangka yang jelas, salah satu anggota polisi mengungkapkan bahwa Rustam memang sering bertengkar dengan banyak orang, sehingga ada banyak orang yang tidak menyukainya. Hal ini membuat polisi curiga bahwa kematiannya mungkin bukan kecelakaan biasa, melainkan sebuah tindakan yang disengaja. Namun, bukti konkret belum ditemukan dan penyelidikannya masih berlangsung. Singkat cerita, Freddy tiba di depan rumah Kainas dan terkejut saat melihat Kainas bersama pria lain, yang ternyata adalah Koki dari restoran Rustam. Di momen itu, semua kebenaran terungkap. Kainas hanya memanfaatkan Freddy untuk menghabisi Rustam, sementara dia sebenarnya sudah memiliki hubungan dengan si Koki. Kainas dengan tega berperilaku kasar dan melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan Freddy. Dia mengaku merasa jijik setiap kali Freddy menyentuh atau menciumnya. Kainas menyuruh Freddy pergi dan mengancam akan melaporkannya ke polisi dengan bukti yang menunjukkan Freddy sebagai pelaku pembunuhan Rustam. Freddy pun hancur dan menangis. Hatinya benar-benar remuk setelah mendengar pengkhianatan tersebut. Waktu pun berlalu, Kainas mulai menjalani hidupnya dengan sibuk mengelola restoran peninggalan suaminya. Setelah dua tahun menanti, akhirnya restoran itu menjadi miliknya. Sementara itu, Freddy pergi ke rumah bibiknya dan mencurahkan semua kesedihan yang dialami, meskipun dia tidak mengakui kejahatan yang sudah dilakukannya. Setelah berbicara dengan bibiknya, Freddy memutuskan untuk menemui Kainas di restoran dengan harapan mendapatkan permintaan maaf. Namun, saat tiba di restoran, Freddy menyaksikan Kainas bermesraan dengan si Koki. Freddy hanya ingin meminta maaf, tapi alih-alih mendapatkan kata maaf. Dia diperlakukan dengan lebih buruk. Mereka juga mengancam akan melaporkan Freddy ke polisi jika dia berani bertindak lagi. Pulang ke rumah dengan perasaan yang lebih terluka. Freddy mulai merencanakan balas dendam. Dia mengumpulkan segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk melancarkan aksinya. Freddy kemudian menyewa tukang kunci untuk menduplikat kunci rumah Kainas ketika Kainas dan si Koki itu pergi keluar. Setelah berhasil, Freddy masuk ke rumah dan mulai menyabotase. Freddy mencampur obat bios ke makanan Kainas di kulkas, serta memasukkan cairan pencuci piring ke sabun pencuci muka Kainas untuk memicu alergi pada wajahnya. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan sabotase pada laptop Kainas, dia mendengar Kainas dan si Koki itu sudah kembali. Freddy terpaksa menghentikan aksinya dan bersembunyi di balik jendela. Kemudian pada malam hari, Freddy kembali memasuki kamar Kainas untuk melanjutkan aksinya. Kali ini, dia menyabotase ponsel Kainas dan menghapus semua bukti pembunuhan Rustam yang disimpan di ponsel milik si Koki. Tidak hanya itu, Freddy juga merusak sistem remobil si Koki untuk mencelakakannya di kemudian hari. Ketika Kainas terbangun, dia terkejut melihat alergi yang parah di wajahnya. Panik, dia berteriak hingga membangunkan si Koki yang tertidur lelap. Mereka segera bergegas ke rumah sakit karena obat-obatan Kainas hilang secara misterius. Dalam kepanikan, mereka tak menyadari bahwa remobil sudah rusak hingga di tengah perjalanan tiba-tiba. Siksaan Freddy kepada mereka tidak berhenti di situ. Restoran milik Kainas harus ditutup setelah mendapatkan laporan dari pelanggan yang menemukan seekor kadal dalam makanannya. Kainas harus berurusan dengan masalah itu dan bersama si Koki, mereka pergi dari rumah untuk menangani situasi restoran. Sementara itu, Freddy sudah berada di luar rumah menunggu kesempatan untuk masuk. Setelah situasi dianggap aman, Freddy menyelinap masuk ke dalam rumah dan mulai menyabotase laptop milik si Koki. Tujuannya jelas untuk membongkar perselingkuhan antara Kainas dan si Koki dengan memanfaatkan akun media sosial si Koki. Tak lama kemudian, Kainas melihat foto-foto perselingkuhannya dengan si Koki yang diunggah di akun media sosial milik si Koki. Si Koki yang tidak merasa pernah memposting foto tersebut, dia pun merasa bingung. Namun, Kainas mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan akhirnya mencurigai satu orang, yaitu Freddy. Kecurigaannya semakin kuat setelah salah satu pelayan restoran menunjukkan bahwa pelanggan yang melaporkan insiden kadal di makanan adalah Freddy dengan menunjukkan foto Freddy sebagai bukti. Dengan penuh emosi, Kainas dan si Koki segera pergi untuk menghadapi Freddy. Namun, Freddy sudah siap menyambut kedatangan mereka dan bahkan telah memanggil polisi sebelum mereka tiba. Ketika mereka sampai, si Koki langsung menyerang Freddy, memukulnya tanpa ampun. Namun, tak lama setelah itu, polisi datang. Kainas dan si Koki panik karena telah menghajar Freddy. Meski demikian, Kainas melihat ini sebagai kesempatan untuk melaporkan Freddy atas pembunuhan Rustam. Namun, ketika mereka berusaha menunjukkan bukti, mereka gagal. Freddy telah menghapus semua bukti yang sebelumnya disimpan oleh si Koki. Polisi kemudian menyatakan bahwa Freddy berhak melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Kainas dan si Koki. Tetapi, Freddy memilih untuk tidak melakukannya. Ia berpura-pura bersikap baik di hadapan polisi. Setelah meninggalkan rumah Freddy, Kainas dan si Koki semakin marah dan bertekad untuk melakukan balas dendam. Kainas terlihat sangat emosional dan bersemangat untuk menyusun rencana balas dendam bersama si Koki. Namun, tanpa mereka sadari, Freddy sudah menyiapkan rencana lebih dulu, bahkan sebelum mereka mulai merencanakan balasan. Keesokan harinya, Freddy pergi bersama bibinya dan mereka mengobrol tentang masa lalu, termasuk tentang mendiang ibu Freddy. Dalam percakapan itu, terungkap bahwa ibu Freddy ternyata pernah berselingkuh. Dan itulah alasan mengapa ayah Freddy membunuhnya sebelum ia bunuh diri. Meskipun tahu ibunya berselingkuh, Freddy ini tetap merasa bahwa ibunya sangat mencintainya. Setelah berbincang dengan bibinya, Freddy kembali ke rumah dan terkejut melihat kondisi rumahnya yang berantakan. Tak lama kemudian, Freddy mendapat telpon dari Kainas yang mengabarkan bahwa kura-kuranya, Hardy, telah diculik dan dagingnya dijadikan makanan. Freddy sangat terpukul mendengar kabar itu, terutama karena dia melihat kejadian itu secara langsung melalui rekaman CCTV rumahnya. Kemudian pada keesokan harinya, Freddy dengan penuh duka menguburkan barang-barang milik Hardy. Setelah itu, dia menghubungi Ramu dan memberikan cuti sementara waktu dengan alasan bahwa dia akan kembali rumahnya yang terpencil bersama beberapa temannya. Freddy kemudian mulai melaksanakan rencana balas dendamnya. Dia menemui seorang gelandangan yang tinggal di dekat rumah Kainas dan menyuruhnya memberikan kesaksian palsu tentang kematian Rustam. Freddy menawarkan sejumlah uang kepada gelandangan itu sebagai imbalan. Tanpa ragu, gelandangan itu segera pergi ke kantor polisi dan memberikan laporan bahwa dia melihat sebuah mobil menabrak Rustam pada malam kejadian. Meskipun, dia tidak bisa melihat jelas karena hujan lebat. Anehnya, polisi langsung bergerak cepat dan menyergap Freddy di kliniknya. Mereka mulai mengintrogasi. Namun, Freddy kembali bermain peran. Berpura-pura menjadi korban dalam skenario ini. Dengan akting yang meyakinkan, Freddy memberikan keterangan palsu. Seolah-olah, Kainas dan si Koki adalah pelaku sebenarnya. Polisi semakin percaya karena Freddy juga menyertakan bukti yang kuat. Freddy menjelaskan bahwa pada malam kejadian, Kainas meminjam mobilnya karena mobil dia bermasalah. Dan yang mengemudikan mobilnya adalah si Koki. Ketika mobil itu dikembalikan, terdapat kerusakan dan bercak darah di bemper mobil. Freddy kemudian menyatakan bahwa Kainas dan si Koki berskongkol untuk membunuh Rustam. Dan dia tidak melaporkan kejadian itu sebelumnya karena Kainas telah mengancamnya melalui pesan singkat yang sebenarnya merupakan hasil sabotase Freddy sendiri. Freddy memperkuat tuduhannya dengan bukti-bukti yang dia susun dengan hati-hati. Membuat polisi semakin yakin, bahwa Kainas dan si Koki adalah pelakunya. Terlebih lagi, insiden pemukulan yang dilakukan si Koki terhadap Freddy di rumahnya beberapa waktu lalu juga menjadi bukti bahwa mereka mengancam Freddy. Dan klimaks dari semuanya, Freddy memberikan rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi penculikan kura-kuranya, Hardy, yang dilakukan oleh Kainas dan si Koki. Boom! Dengan bukti itu, posisi Freddy sebagai korban semakin diperkuat di mata polisi. Sementara, Kainas dan si Koki mulai terlihat sebagai tersangka utama. Setelah polisi percaya pada cerita Freddy dan meninggalkan kliniknya, Freddy segera melaksanakan aksi berikutnya. Dia langsung menghubungi staffnya dan memerintahkan untuk menutup klinik selama beberapa hari karena dia akan pergi keluar kota. Dalam perjalanan, Freddy menelpon Kainas, mengancam bahwa dia telah melaporkannya ke polisi atas pembunuhan Rustam. Kainas yang terpojok tidak punya pilihan lain. Dalam kepanikan, dia dan si Koki mengikuti interaksi Freddy untuk menemuinya di lokasi yang telah dikirimkan. Sebenarnya, kedua belah pihak sudah menyusun rencana masing-masing. Kainas dan si Koki berencana menghabisi Freddy. Sementara, Freddy pun punya rencana jahatnya sendiri. Ketika mereka tiba di rumah terpencil Freddy, dia menyambut mereka dengan sikap tenang. Saat Freddy mulai menuangkan minuman, dia tiba-tiba mengeluarkan pistol. Membuat Kainas dan si Koki ketakutan. Kainas berusaha merebut pistol dari tangan Freddy dan berhasil. Dia langsung menarik pelatuknya, tetapi ternyata pistol itu kosong. Ya, ini hanya sebuah jebakan. Kainas panik, sadar bahwa dia masuk ke dalam perangkap Freddy. Singkat cerita, ketika mereka sadar kembali, Kainas dan si Koki mendapati diri mereka terikat di kursi dengan mulut terpaksa terbuka oleh alat medis. Freddy yang kini terlihat seperti dokter gigi yang siap beraksi berada di ruangan itu. Dia mulai berbicara, mengungkapkan bahwa mereka telah memilih lawan yang salah. Freddy menyatakan bahwa sebenarnya dia adalah orang baik dan hanya menginginkan permintaan maaf dari Kainas atas pengkhianatannya. Namun, karena mereka terus-menerus menyakiti Freddy, ya Freddy merasa dipaksa untuk melakukan balas dendam. Di saat-saat terakhir, Kainas mencoba membunjuk Freddy untuk melepaskannya. Tetapi, Freddy sudah terlalu muak dengan pengkhianatan itu. Dia memutuskan untuk melanjutkan rencana balas dendam. Freddy kemudian menyiksa si Koki dengan mencabut semua giginya tanpa menggunakan anestesi. Setelahnya, Freddy beralih ke Kainas memperlakukan dia dengan cara yang sama yaitu mencabut semua giginya. Dalam kondisi sekarat, Freddy akhirnya menguburnya hidup-hidup. Sebelum menutup liang kuburnya, Freddy sempat mengungkapkan bahwa dia masih mencintai Kainas meski semua yang terjadi. Sementara itu, di tempat lain, polisi melakukan penggerebekan di rumah Kainas. Tetapi mereka tidak menemukan siapapun di sana. Setelah memeriksa rekaman CCTV, polisi melihat bahwa Kainas dan si Koki meninggalkan rumah dengan membawa koper besar dan menyimpulkan bahwa mereka melarikan diri. Tanpa menyadari rencana licik Freddy, polisi ini menutup kasus tersebut. Ternyata, koper besar yang dibawa Kainas adalah bagian dari rencana Freddy untuk mengelabui polisi. Semua ini sudah dirancang oleh Freddy untuk menutupi jejak pembunuhan yang dilakukan terhadap Kainas dan si Koki. Film pun berakhir dengan kejahatan Freddy yang tetap tersembunyi. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gue. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.